Breaking News, HKBP mengungkapkan pendiriannya terhadap izin pemerintah untuk Ormas mengelola tambang. Kuliah Kristen Batak Protestan, HKBP, telah menyoroti keputusan pemerintah yang memungkinkan organisasi masyarakat, Ormas, keagamaan untuk mengelola tambang, memicu perdebatan yang meluas. Dalam peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024, Presiden Jokowi bersama Menteri terkait membuka kesempatan bagi Ormas keagamaan untuk terlibat dalam pengelolaan tambang. Namun, beberapa Ormas seperti PGI, KWI, dan termasuk HKBP menolak untuk terlibat dalam aktivitas pertambangan. Mengapa demikian? HKBP dan pendiriannya terhadap kebijakan tambang Jokowi HKBP, diwakili oleh ebhorus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar, menegaskan bahwa meskipun pemerintah memberikan izin kepada Ormas keagamaan untuk mengelola tambang, HKBP tetap mempertahankan keputusannya untuk tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan. Keputusan ini didasari oleh komitmen HKBP untuk menjaga lingkungan hidup, seperti yang tercantum dalam konferensi HKBP tahun 1996. Robinson menjelaskan bahwa meskipun pemerintah telah memberikan izin kepada Ormas, HKBP akan tetap konsisten dalam penolakan terhadap eksploitasi lingkungan, serta mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti energi matahari dan angin. Hal ini sejalan dengan ajaran Alkitab yang menekankan tanggung jawab manusia untuk merawat ciptaan Tuhan. Robinson merujuk pada beberapa ayat Alkitab yang menegaskan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. HKBP juga menolak segala bentuk aktivitas yang merusak lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran air dan udara, serta pembuangan limbah beracun. Seruan HKBP kepada pemerintah Robinson menyerukan agar pemerintah bertindak tegas terhadap pelanggar-pelanggar aturan lingkungan. Meskipun ada peluang ekonomi yang ditawarkan oleh kebijakan pemerintah, HKBP tetap menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, HKBP menunjukkan komitmennya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. Sekian breaking news, Tuhan Yesus memberkati.